Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan memperagakan tantangan sistem Tata Surya Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Tata Surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya Termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit terbentuk dari 5 planet kerdil atau kakai 173 satelit alami yang telah diindikasi dan jutaan benda langit, tersebut meteor, astrolit, komet, dan lain Bulan merupakan benda langit yang menyetari matahari secara tidak langsung Bulan merupakan satelit alami planet yang menyetari pelan Terdapat belakang planet besar yang menyetari matahari dengan lebih dari 180 bulan Belum kesempat yang sudah diketahui Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari Venus dijuluki sebagai bintang pajar, bintang sore, dan bintang tejora Planet kedua di tata surya setelah Merkurius Planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 derajat baharun air Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar Karena yang kita tempati adalah bumi, sehingga kita menganggap bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tak terhitung Mars dijuluki sebagai planet merah Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin berdebu padang pasir atau gurun Jupiter adalah planet yang terbesar di antara planet lainnya Jupiter bisa dilihat dengan kasat mata karena ukurannya yang besar Saturnus adalah planet yang keenam dalam urutan anggota tata surya Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya Karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet yang lebih besar ukuran cincin dibandingkan dengan planet lainnya Uranus adalah planet yang ketujuh dalam urutan anggota tata surya Pada planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya Karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari Dan berotasi pada sumber yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari Neptunus adalah planet yang kedelapan dalam urutan anggota tata surya Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang kalung berangin dalam planet Neptunus Uranus Saturnus Jupiter Mars Bumi Venus Dan Mercurius Semua itu adalah Termasuk dalam atas Sekian dan terima kasih Terima kasih